Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di spot area channel Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi masalah aplikasi google classroom yang tidak bisa dibuka Nah bagaimana sih caranya oke sebelum kita lanjut perlu teman-teman ketahui Ada beberapa faktor kenapa google classroom di hp android kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa dibuka Faktor yang pertama bisa disebabkan oleh masalah aplikasi google classroom itu sendiri Kemudian faktor atau kemungkinan yang lainnya bisa disebabkan oleh memori maupun ram hp android kita yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan google classroom Dan ini biasanya berkaitan dengan masalah kemampuan multitasking hp android kita ya teman-teman Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita coba untuk mengatasi masalah tidak bisa dibukanya google classroom di hp android kita Cara yang pertama silahkan teman-teman klik dan tahan icon aplikasi google classroomnya Kemudian pilih info apel atau info aplikasi ini Selanjutnya pilih penyimpanan Kemudian silahkan pilih hapus data Kemudian kita coba bersihkan case nya Lalu pilih oke Nah sampai disini kita sudah berhasil menghapus case dari aplikasi google classroom Dan teman-teman silahkan coba kembali untuk membuka aplikasi google classroomnya Biasanya dengan cara seperti ini Teman-teman masih belum cukup untuk mengatasi masalah google classroom yang tidak bisa dibuka Jadi kalau misalnya masih tetap Klik hapus semua data Lalu pilih oke Kemudian kembali dan silahkan buka aplikasi google classroomnya Maka dengan demikian seharusnya google classroom di hp android kita sudah bisa normal kembali Kemudian teman-teman silahkan klik mulai Lalu pilih akun google mana yang akan dijadikan sebagai akun google classroomnya Lalu pilih oke Nah disini google classroom saya sudah bisa digunakan kembali Dan selain cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi Teman-teman silahkan hapus aplikasi-aplikasi yang sekiranya tidak terlalu penting Atau jarang digunakan di hp androidnya Sehingga dapat meringankan space atau memori internal dari hp androidnya Oke teman-teman kira-kira seperti itu cara untuk mengatasi masalah aplikasi google classroom yang tidak bisa dibuka Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh